Oke, terima kasih banyak ini Pak Tung atas waktunya ini untuk memberikan motivasi pada para-para milenial yang sekarang. Sekarang anak muda kan milenial semua, semoga mereka bisa mensokat waktu mereka dan juga fokus, juga bisa membuat roadmap mereka mau kemana, mau apa, mau melakukan apa, mau melangkah apa. Semoga kalian berhasil semua, silahkan tonton obrolan saya bersama Bapak Haji Dumuyono MBA, owner dari PT Widodo Makmul Perkasa. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali bersama Haji Sun di sini. Hari ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan owner PT Widodo Makmul Perkasa, Bapak Haji Insinyur Tumuyono MBA terkait dengan penciptakan dari PT Widodo Makmul ini untuk petani muda Indonesia yang sudah sering diselenggarakan oleh PT Widodo Makmul. Assalamualaikum Pak Tum. Waalaikumsalam Pak Haji. Terima kasih atas hadirnya Pak Tum di sini bersama kita. Jadi kami ingin tahu Pak Tum di sini PT Widodo Makmul ini kan sering melakukan sekolah untuk petani muda Indonesia. Gambarannya seperti apa sih Pak? Apakah petani tua tidak boleh sekolah Pak? Apakah hanya petani muda saja yang boleh sekolah? Biar para petani juga tahu Pak Tum. Karena mereka banyak yang bertanya, kami yang sudah berumurnya boleh tidak ikut sekolah? Kira-kira gitu Pak Tum. Nah arahnya kenapa Pak Tum? Kok muda semuanya Pak Tum? Eh gini Pak Aji Sun, jadi ada hal yang mendasari kenapa itu namanya petani muda Indonesia yang dalam hal ini digawangi oleh Satriaan entrepreneur Indonesia dan di belakangnya itu Widodo Makmul untuk bisa menggawangi dalam hal mengoptik dari seluruh produknya nanti. Jadi kalau nanya kenapa harus muda, orang muda itu gampang dibentuk kedua, bukan gampang dibentuk, bisa diajak karena masih fresh ya. Masih clear enough gitu ya, jadi itu bisa dibentuk. Yang selanjutnya adalah memang apa, equilibrium baru sudah dibentuk ya. Jadi kita beda cara pandang saja. Bukan yang tua itu jelek nggak bangga ya. Semua kalau saya belajar budaya itu, kita tidak akan ada kita kalau tidak ada sejarah budaya yang terjadi. Oke. Tapi bahwa kita sudah terjadi equilibrium baru bagaimana menjadi petani yang produktif. Produktif. Sehingga itu bisa kompetisi di tingkat internasional. Internasional. Dalam hal apa, produktivitas. Iya. Apa yang akan Widodo Makmul lakukan buat orang-orang muda Indonesia. Iya, jadi di sini ini, di tempat ini dibangun sebuah kompleks. Kompleks ya. Jisun belakang itu ada pesantren. Pesantren. Gratis Pak Tum ya? Gratis. Gratis pesantren. Pesantren itu untuk Afis Koran. Afis Koran. Jadi mencetak generasi baru yang berakhlak dan punya kemampuan bisnis yang baik. Baik. Jadi itu apa namanya tujuannya. Yang kedua, kenapa saya bicara sektor pertanian. Sektor pertanian. Kenapa saya bicara sektor pertanian. Oke. Itu turnover bisnis di sektor itu pada saat ini. Itu 2020 tutup itu diangka 982 triliun. Itu ya khusus. Itu kedua terbesar salah energi sektor. Leading berarti ya Pak. Leading berarti pertanian ya. Merekanisasi terhadap proses pertanian untuk mendapatkan kos produksi. Arahnya kesana ya. Sehingga saya pengen bareng mengorkestrasi orang-orang muda. Untuk diajak doing bisnis di sektor pertanian dan peternakan. Dimana Widodo Makmur mampu mengoptik. Mengoptik itu membeli basil produknya. Sehingga saya tidak lari dari koridor yang, koridor kemampuan kita. Korbisnis kita ya. Korbisnis dari jodoh makmur. Jadi kalau bahasa Jawa itu tidak boleh ngoyoworo. Ngoyoworo. Jelas. Ini relnya kita. Kalian masuk ke dalam gerbong ini. Silahkan yang bisa ayuk bareng. Yang tidak bisa tidak apa-apa. Tapi saya berharap semua harus bisa. Semua harus bisa. Ya. Gitu kira-kira. Nah. Memang betapa? Petani muda Pak. Ini petani muda yang boleh daftar. Boleh sekolah di jodoh makmur. Apakah itu lulusan SMA. Atau harus lulusan perguruan tinggi. Atau seleksinya seperti apa Pak Tum. Apa dia harus IQ nya sekian. Atau dia juara terus. Atau dia makro Pak Tum. Kira-kira gitu Pak Tum. Seperti apa biar. Enak muda seluruh Indonesia ini tahu. Tujuan utama ya. Pertama itu. Bukan dari IP dan sebagainya. Bukan ya. Jadi. Requirement pertama atau syarat pertama adalah. Fresh graduate. Fresh graduate ya Pak Tum. Ya. Lulusan SMA ya. Ya. Atau yang sudah existing. Oh itu yang sudah existing. Gak apa-apa gabung. Gabung boleh juga. Kan existing kan tidak semua juga sudah. Dapat feel yang pas. Feel yang pas. Pengalaman. Perjalanan dan gitu Pak Tum. Ya. Yang ketiga. Itu adalah sektor yang dibidangi oleh Widodo Makmur. Apa itu. Satu. Urusan industri peternakan. Kedua. Industri pertanian. Pertanian. Itu khususnya. Jagung sama. Beras. Beras. Kedeleng. Kedeleng. Itu sektor yang digeluti Widodo Makmur. Karena butuh. Widodo Makmur itu butuh jagung satu bulan. Pada akhir tahun ini 35 ribu ton. 35 ribu ton. Besar sekali. 35 ribu ton itu. Kalau dikonversi ke luas tanam. Dengan panen 6 ton per hektare. Itu 17 ribu 500 hektare. 17 ribu 500 hektare. Per bulan loh ya. Per bulan Pak Tum. Bayangin. Berarti kan kita. Kali 3. Kali 12. Kali 12 ya Pak Tum. Bagi 2. Oh karena per bulannya ya. Betul kan. Jadi. Kenapa kalikan 12. Karena 12 bulan. 12 bulan. Setahun. Oke. 12 bulan dalam tahun. Kalau setahun panenya 2 kali. Berarti harus 6. 6 kali. 6 kali. 6 kali 17. Luas banget. Luar biasa. Jadi itu. Yang ada kita optik. Akan optik ya. Kalau di pasar suka orang rame. Pak kualitasnya gimana. Kalau kualitasnya gimana. Jawabannya Widodo Makmur itu punya 2 hal. Yang bagus untuk bakan ayam. Untuk bakan ayam. Untuk bakan ayam. Yang kurang bagus bakan sapi. Oh. Jadi keterima semua. Yang bagus itu untuk bakan ayam. Kurang bagus untuk sapi Pak. Bakan sapi. Oh. Nah ini nanti dibagi menjadi 2 grade. Nah disitulah kenapa kita ajak kolaborasi sama-sama. Karena itu. Petani muda ini ya Pak ya. Petani muda nanti kalau kita juga. Hitungannya harus ada economic skill. Hmm. Economic skill. Apa itu economic skill? Ada skala bisnis tertentu. Supaya orang menghasilkan. Iya. Jadi disanalah Widodo Makmur itu bergerak. Di dalam industri yang memang digeluti. Digeluti. Jangan sampai nanti orang diajak. Tapi dilepas. Dilepas. Gak bisa lah. Gak jelas salahnya Pak. Gak jelas salahnya kemana. Mau ngapain. Tapi kalau orang nanya Pak. Bisa gak aku istilahnya nanam yang lain sayur. Ya bukan gak bisa. Bisa cuman Widodo Makmur belum punya knowledge disana. Disana. Ya nanti. Itu nanti akan ter develop. Nah. Bagaimana men solving problem yang tadi. Ya yang tadi. Nah Widodo Makmur itu menggaet. Pemuda Indonesia yang diajak bareng. Sekarang ini prioritasnya Jawa dulu. Jawa dulu. Oh sekarang ini. Prioritasnya Jawa dulu ya Pak ya. Terus besok baru lompat ke Pulau Lain Sumatera. Pulau Lain Sumatera. Tahun depan. Kenapa saya bilang Jawa dulu. Ya karena memang optik kita masih ada di area ini. Di area ini ya. Belum ada di area luar ya. Nah. Tapi apakah tanamannya boleh di luar. Gak boleh. Oh. Nah. Kita mendidiknya dari yang di Jawa dulu. Di Jawa dulu. Di kabupaten. Habis itu langsung digayat sama Sumatera. Sumatera dan Sulawesi. Apa tujuannya? Supaya setiap kabupaten itu punya pionir. Hmm. Pionirnya misalnya nih. Haji Sun. Ya. Ada di kabupaten Maros. Maros. Karena produksinya misalnya apa? Hebatnya rempah-rempah. Ya rempah-rempah. Bagus. Terus di Klaten nih misalnya. Gak punya rempah-rempah. Punyanya beras. Tidak padi beras. Nah. Besok kan dua anak muda ini bisa kawin. Oh. Otomatis. Eh. Oh temanku di Maros. Bisa gak ngirim rempah-rempah. Silang bisnis. Dari tempatku punya beras misalnya. Misalnya ya. Oh di Klaten itu ada beras. Dalam gue hebat. Hebat. Di Maros juga beras banyak. Beras juga bagus. Tapi kan banyak juga di Maros kayu. Klaten butuh kayu gak? Butuh kayu. Nah. Itu nanti yang di luar koridor Widodo Makmur. Pada saat sarasi yang digelar dua bulan sekali. Itulah namanya kolaborasi bisnis. Hmm. Itu nanti akan dibawangin semua di dalam kesatriaan dan tempat Indonesia. Selain yang menjadi off-take. Ayo kalian ngobrol. Dagang sendiri. Otomatis terjadi. Di antara mereka. Iya. Oh iya. Crossing ya Wak. Crossing. Itu bayangin kalau itu terjadi turnover. Iya. Di luar yang 982. Karena yang 982 itu. Komoditas yang itu. Komoditas jelas. Itu itu masuk. Yang di luar itu kalau terjadi obrolan kabupaten satu dengan yang lain. Dengan kabupaten lain. Itu nakutnya. Dengan potensinya masing-masing. Iya. Itu jadi trading yang luar biasa ya Pak. Putaran perekonomian. Luar biasa. Luar biasa. Istilahnya. Community development baru. Community development baru. Istilahnya. Orkestrasi. Orkestrasi. Yang nantinya akan timbul apa. Economic cycle di dalam cluster. Dari cluster itu sendiri. Akhirnya apa ujungnya. Cash flow cycle istilahnya. Dalam ilmu ekonomi gak ada itu cash flow cycle. Gak ada. Tapi saya mengistilahkan sendiri. Ada sirkulasi. Sirkulasi. Sirkulasi duit di dalam kelompok. Hmm. Misalnya di Sun dan temen-temennya. Saya dan temen-temennya. Ada orang sejuta. Ya. Berkolaborasi. Saling berkolaborasi. Menghasilkan sesuatu. Terus di dalamnya itu ada. Putaran. Semacam ya. Uang besar. Itu luar-luar biasa. Nah. Nah. Kadang-kadang gini juga Pak Tom. Terkait mungkin. Anak mudain tadi. Kait bahwa. Ada yang mungkin kuat Pak Tom. Secara. Permodalan. Dia secara perekonomian. Dia nyakna yang mampu. Ada yang tidak mampu. Secara perubahan. Tapi dia bikin sukses juga Pak Tom. Pengen belajar sekolah di sini Pak Tom. Nah. Nanti kira-kira. Permodalan untuk mereka itu. Gimana Pak Tom. Kira-kira gambarannya Pak Tom ya. Ya. Jadi kalau itu. Jadi setiap orang itu. Modal itu akan datang. Modal itu orang nggak punya dulu. Orang nggak punya. Yang namanya orang kampung. Itu saya bukan Sultan Klaten. Bukan Sultan Klaten. Bukan. Itu orang yang paling. Orang nggak punya lah. Kita kerja dari modal 200. Apa namanya. 6 juta nih yang pertama. 6 juta. 6 juta. Nggak diin sertifikatnya paman saya. Itu bisa tumbuh. Nah. Punya aset besar sekarang. Nah kembali kepada modal. Anak-anak muda Indonesia. Negara ini. Sudah. Memfasilitasi. Luar biasa Pak. Sebenarnya perhatian ya Pak. Ya. Memfasilitasi banyak. Nah makanya mau tak orkestrasi. Iya. Jadi kalau. Ada kur. Ada macam-macam Pak. Bunganya ringan sekali Pak. Tinggal siapa yang mau sebenarnya Pak. Nah. Makanya pemerintah kan tidak bisa ngelayanin kalian satu-satu. Iya. Betul. Tak akan dapat. Sehingga kita harus berkelompok. Berkelompok. Disitulah yang saya bilang. Saya mau orkestrasi. Kalian berkelompok berseratus. Iya. Berdua ratus. Berlima ratus. Katakan berseratus nih. Iya. Bikin apa. Cluster A. Cluster A. Namanya apa. Nanem jagung. Jagung Pak. Seratus kalau economic skillnya itu dua hektare. Berarti seratus kali dua hektare. Dua hektare. Berarti berapa. Dua ratus hektare. Atau sekalian kalau saya skalanya jadi lima ratus hektare nanem. Berarti rombongannya berapa. Orang seratus tadi katanya. Orang enggak. Lima ratus kali dua. Lima ratus kali dua. Lima ratus kali dua. Oh seribu ya. Seribu hektare. Lima ratus orang. Lima ratus orang. Pinjemin kur. Murah kan. Iya murah. Kur bisa. Departemen kooperasi niapkan. Kemarin udah ngobrol sama Pak Menkop kemarin. Kita aku udah bertiga sama Pak Dirut BRI. Itu oke. Terus. TLPDP. Iya. Dana bergulir belomang itu luarnya. Luar biasa. Tapi orang tidak bisa ngelayanin kalian satu persatu. Karena kurang kepercaya. Iya. Makanya. Saya jangan bilang mungkin Pak Dong. Saya bikin cluster satu. Urusan misalnya tadi nanem jagung. Nanem jagung. Besok kalau udah hebat. Iya. Yang berlima ratus itu boleh keluar dari kelompok. Hmm. Bikinlah kalian bukan dua nih. Bikin cluster lagi. Seribu. Cluster lagi. Bangun. Bangun lagi. Tapi harus beraliansi terus. Tuh. Supaya kita bisa mengoptik tadi. Nah kamu orang lima ratus ada lagi yang bisa keluar. Pak aku udah hebat nih. Iya. Udah lima orang keluar. Yaudah keluar lagi. Ganti lagi baru masuk situ. Iya. Terus gitu. Nah disitulah akan ada sirkulasi orang yang akan hebat. Hmm. Di dalamnya. Pada sir lima ratus itu Toto Makmur melototin. Ayo kita bantuin ya. Hmm. Kalian panen. Tak carikan hutangan. Ya. Puli mesin apa. Marketnya sudah jelas. Marketnya tak ambil. Jadi Toto Makmur. Pada saat harvesting atau panen. Pakai alatnya Toto Makmur biar ngirit. Kalian. Tak kirim. Pulang besar. Rrrr. Itu akan jadi efisien pasarnya tak ambil balik. Enak. Gitu Pak. Sudah disiapkan. Sekolah disiapkan. Untuk belajar. Gitu. Modal negara sudah support. Dipantuin. Market sudah ada. Tinggal mungkin kloster. Dioptik lagi sama Widodo Makmur. Nah ini bentuknya kemitraan nanti Pak. Berarti kalau klaster seratus tadi. Lima ratus orang gitu Pak Tum. Itu langsung bikin kerjasama dengan Widodo Makmur gitu. Gimana Pak Tum. Itu nanti itu digawangi. Di bawahnya kesatrian yang terbatas. Oh kesatrian yang terbatas. Ini bentuk badan nih. Badan. PT. Petani Muda Widodo Makmur 1. Oh iya iya iya. PT. Petani Muda Widodo Makmur 2. PT. Petani Muda Widodo Makmur 2. PT. Petani Muda Widodo Makmur 2. Oh langsung di klasternya gitu Pak Tum. Iya. Klaster seratus orang. Nah nanti yang keluar dari sini. Yang dari seratus ini. Keluar tiga empat orang. Sama. Yang bikin perusahaan harus terafiliasi. Kesini. Kesini ya. Supaya ini ada orkestrasi baru. Orkestrasi baru. Dengan orang-orang yang jelas. Korridornya jelas. Hmm. Itu kira-kira. Gitu ya kan. Kalau sekolah Pak Tum. Sekolah selesai Pak Tum. Mereka berapa lama Pak Tum ngumpul lagi kan. Tentu mereka seumpama praktek Pak Tum. Ini knowledge ini perlu dilanjut terus Pak Tum. Dua bulan sekali kan kita Sarasean. Oh dua bulan sekali Sarasean. Seluruh Indonesia kan sekarang teknologi maju. Maju ya. Yang bisa menjangkau sini datang. Gak bisa. Semua itu online. Mungkin Pak Tum ya. Terus Sarasean. Apa sih yang mampet di situ. Ya. Yang mampet di situ nanti kita duduk di sini. Yang tua. Kalau orang tua itu harus meninggalkan ilmu. Tinggalkan ilmu. Betul Pak. Ilmu yang bermanfaat Pak Tum. Yang muda-muda kayak gini. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Tungguin nanti habis Qn. Setiap minggu saya buka QnA. Online. Setiap minggu online. Mentoring nanti. Mentoring. Sopo boleh nanya ke saya. Tak kasih waktu dua jam. Oh setiap hari minggu Pak Tum. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Bukan hari minggu Pak Tum ya. Oh. Seminggu sekali tak kasih waktu dua jam mentoring. Boleh online semua. Boleh masuk. Oke. Berarti yang saya nanya kembali lagi Pak Tum. Mungkin saya kembali agak ke depan lagi sedikit. Terkait pendaftaran ini. Yang sekolah di sini. Sekolah Bersama Petani Muda di Bersama Widodo Makmur ini. Perlu untuk Jawa dulu Pak Tum. Sekarang ini ya. Boleh. Semua boleh. Sekolah semua boleh. Oh sekolah semua boleh. Oh sekolah yang sekolah seluruh ini saya boleh Pak Tum. Cuma klasternya tadi untuk di Jawa dulu Pak Tum. Jawa dan Sumatera gradual. Jawa Sumatera mulai tahun depan. Oh Sumatera mulai tahun depan Pak Tum ya. Kalau sekolah semuanya sudah boleh Pak Tum ya. Boleh. Cuma klasternya saja tadi mungkin Jawa Sumatera dulu ya. Nah ini. Ini luar biasa yang dilakukan Pak Tum. Ini Pak Tum memberikan supporting yang besar terhadap negara dan bangsa kita. Karena penurunan grafik Pak Tum. Penurunan grafik petani muda ini menurun terus Pak Tum. Dari 2017 2018 2019. Itu menurun sekitar 483 ribu Pak Tum. Sedangkan negara ini punya target sekitar setahun ini, 5 tahun ini perlu 2.500.000 untuk petani muda. Indonesia Pak Tum. Dodo Makmur pengen menyiapkan 1 juta. Dodo Makmur pengen menyiapkan 1 juta. Ya itu ada 9 klaster. 1 juta entrepreneur Indonesia. Pertani muda Indonesia yang tadi Pak ya. Terbagi menjadi 9 klaster. 9 klaster Pak Tum ya. Claster pertama di peternakan. Claster pertama di peternakan. Di industri turunan. Industri turunan. Terus pertanian. Pertanian. Terus kedua hijauan yang untuk pakan. Macem-macem. Nanti dibuka aja website-nya itu. Oh iya silahkan buka website-nya kesatriaan entrepreneur. Tolong dibuka website-nya. Apa Pak? Follow ke. Indonesia. Underscore. Ke. Widodo Makmur. Oke. Nah itu website-nya ada semua. Website-nya ada semua. Wisite. Underscore. Widodo Makmur. Itu nge-link semua. Widodo Makmur ada. Prima Widodo Makmur. Widodo Makmur Runggas. Widodo Makmur. Bekasah semua. Ada semua ya Pak Tum ya. Webnya Widodo Makmur. Atau webnya. Kalau khusus mau belajar. Ya. K. Underscore. Widodo Makmur. Ya. Kalau enggak boleh bertanya. Di Instagramnya Widodo Makmur ya Pak Tum ya. Mungkin yang masih belum. Dike aja. Dike aja ya. Widodo Makmur anu soalnya. Dike saja ya Pak. Oh ya. Dike saja. Dike entrepreneur Indonesia. Boleh dibuka. Bisa dilihat di sana. Tadi bincang-bincang saya sama Pak Tum. Pesannya untuk petani muda Indonesia Pak Tum. Biar. Biar mereka mau jadi petani Pak Tum. Ya. Kan mereka gengsi Pak Tum. Yang turun tadi ya. Oh ya. Yang turun itu Pak. Petani kan juga turun Pak. Karena gengsi Pak katanya Pak. Harus pakai dasi Pak Tum. Ya. Aku sering ngomong. Sering ngomong. Konsisten. Saya itu ngomong. Ya. Indonesia itu punya matahari 12 bulan. 12 bulan. Oke. Punya hujan 6-7 bulan. Betul Pak Tum. Sekarang aja masih hujan terus Pak Tum. Iya. Ya. Salah kalau sampai kita tidak bisa menutilize itu. Hmm. Kenapa? Karena lanina itu berdampak kepada penurunan komoditi di Eropa dan Amerika. Seluruh dunia berarti Pak. Oke. Yang punya kesempatan itu cuma ada di Asia sebagian. Asia ke. Indonesia juga. Indonesia juga. Tulis di Pak. Sebagian Brazil. Oke. Sebagian India. Kolumbia Pak itu enggak ya. India enggak. Enggak ya. Enggak masuk ya Pak Tum. Jadi. Kita selayaknya orang-orang muda Indonesia mengorkestrasi itu. Hmm. Kenapa? Karena kedepan sebenarnya masa depan itu ada di sana. Di sana ya. Karena industri katakan misalnya. Hmm. Sektor yang lain saya enggak perlu sebut. Iya. Itu berkontribusi kepada ekonomi growth itu hanya 40%. Gitu. Industri yang saya sama. Yang kita bahas ini 60%. Iya. Nah. Untuk semangat anak muda tadi saya bilang. Kalau nanam jagung 2 hektare itu untungnya setahun 120 juta. Minimal. Sakti Pak Tum. Kalau 2 hektare. 120 juta. Dua kali masa tanam. Dua kali masa tanam. Yang lain saya bikin standar. Bukan standar. Saya bikin analisa itu semua harus lambangnya 120 juta. Berapa hektare tadi Pak Tum? Wah ya kipas-kipas Pak Tum itu. Ya kipas-kipas kalau saya membahasakan itu bisa naik kejang Ventura. Wah. Jadi enggak boleh malu Pak Tum jadi petani ya. Enggak. Kalau pakai celana pendek kalian bisa. Itu nyicil ruang tahun lunas. Enggak. Ruang tahun petang tahun lunas. Mau ngapelin cewek juga masih kakak. Beres dong naik mobil baru. Jangan tungguin ngelamar pekerjaan. Kalau anak muda itu enggak usah ngelamar pekerjaan. Kelamaan berarti Pak Tum ya. Dagang. Dagang. Cepat dapet duit. Maik mobil. Wah bisa bersiul-siulan sama cewek ya Pak Tum. Jadi menurut Pak Tum jangan sampai malu Pak Tum ya. Enggak ada. Ulang saya yang tua saja enggak malu. Enggak malu. Yang tua saja enggak malu. Apalagi yang muda ya Pak Tum ya. Ini yang muda-muda. Tolong semangat. Silahkan tonton ini video di Aji Jun juga. Terima kasih nantinya juga di video Tom Amur. Nanti terkait dengan obrolan saya bersama Pak Tumiono. Owner dari PT Widodo Mamur Perkasa. Tadi banyak masukan. Silahkan bergabung para petani muda Indonesia. Bukan hanya di Jawa. Tapi juga seluruh Indonesia bisa belajar. Di Kesatrian Entrepreneur Indonesia. Yang ada di Desa Ngerangan. Kecamatan Bayat. Kabupaten Klaten. Jawa Tengah Indonesia. Terima kasih atas waktunya Pak Tum. Sudah meluangkan waktu. Longgarnya memberikan support kepada para-para milenial. Petani milenial muda Indonesia. Biar mereka maju. Biar mereka sukses. Maturnuh atas waktunya. Sampai jumpa kembali di waktu yang lain. Sukses untuk Panjalan semua. Jaga kesehatan. Minum air putih yang banyak. Minum vitamin C. Supaya sehat walafiat. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton